Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Hello semuanya, apa kabar? Jadi sekarang aku lagi di Jakarta Airport Jadi aku sekarang mau berangkat ke Bangkok, Thailand Ini adalah suasana pagi jam 6 Pesawat aku itu, aduh aku lupa lagi Jam 9, jam 9 dan aku udah di bandara pagi-pagi banget Karena aku baru check out hotel Karena aku dari Makassar ke Jakarta Terus abis itu di Jakarta aku nginep di hotel Terus setelah itu pagi-pagi aku check out dan menuju bandara Ini udah tiba di Thailand dan kita menuju ke Pattaya Kita mau ke salah satu destinasi wisata dulu Nonton terus ya video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku Dan tekan tombol lonceng Biar kalian dapat notif setiap aku upload video baru Welcome to Thailand Jadi sekarang aku udah tiba di salah satu tempat wisata Namanya adalah Big Bee Farm Jadi ini adalah tempat wisata madu Lebah madu Jadi sesampainya kita disini Kita disambut sama orang Indonesia Yang merupakan marketing dari tempat ini Jadi disini kita belajar tentang lebah Kita juga bisa pegang lebahnya itu dia Terus kita bisa melihat peternakan lebah Terus proses pengolahan madu Sarang-sarang madu Nah ini dia sarangnya Ini cuma kayak contohnya ya Yang mungkin udah gak kepake udah lama Dan kita bisa lihat Proses dari Pembuatan madu ini Nah ini dia alat-alatnya Jadi disini kita wisata sambil belajar Dan kalian harus tahu Ini adalah destinasi yang Diharuskan atau diwajibkan oleh pemerintah Thailand Jadi kalau misalnya kalian traveling Atau jalan-jalan ke Bangkok Kalian wajib untuk berkunjung ke tempat ini Jadi menurut aku tuh Pemerintah Thailand Pinter banget Karena Mereka Tempat wisatanya kayak gini Jadi Ini Ini mbak yang lagi bicara ini Dia orang Indonesia Asli Indonesia Dia bekerja disini Dan dia yang menjelaskan kepada kita Tentang Bagaimana madu itu dibentuk Dan lain-lain Sebagainya Jadi Disini tuh ada Pekerjanya pasti Ada kayak dari Negara lain Karena Setiap negara itu disambut oleh Orang dari negaranya sendiri Dari Orang negaranya masing-masing Jadi Menurut aku Pinter banget sih Kayak Wow Jadi menurut aku tuh ini Sesuatu yang baru Setelah aku Jalan-jalan Karena Selama aku jalan tuh Belum ada yang Aku ketemu Yang kayak gini Jadi Keren sih menurut aku Nah pas kita masuk Disini itu Semuanya tulisannya Tulisan Thailand Dan aku gak ngerti Satupun Ini adalah Proses pembentukan lebah Gak ada penjelasannya Sebenernya ada Cuman aku gak tau Tulisannya apa Gak ada translate-nya juga Jadi Aku hanya video Ini ya Gambar-gambar ini Disini tuh sebenernya Tempatnya gak terlalu Luas ya Cuman dikit Karena Kita tuh cuman liat Lebahnya Terus proses-prosesnya Terus dijelaskan AIUWO-nya Dan setelah itu Nah ini Serang lebah guys Serang lebah Serang lebah Ya ini tuh madu Yang besar-besar Banget tuh Nah ini Ini dia Yang dari negara lain Yang lagi nungguin Kedatangan dari negara lain Nah ini aku lagi Midum madu nih Setelah Kita Berkeliling itu Kita akhirnya Masuk di sebuah ruangan Dan disini tuh Sebenernya kita gak boleh Nge-record Gak boleh Kamera Tapi aku gak liat Dan aku udah Telanjur Record Jadi yaudah Aku up aja Karena gak Banyak juga yang aku Ambil dari Videonya Nah ini tuh Kondisinya Di dalam sini Jadi disini tuh Kita Banyak Belajar Tentang madu Produk-produk Madu Dan Dijelaskan sama Ibu Ibu Nama ibunya Aku lupa Ibunya ini Dari Indonesia ya Disini kita bisa Coba berbagai Njenis madu Dan ternyata Udah selesai Setelah dari Mengunjungi Big Bee Farm Ini kita menuju Gunung Apa ya Namanya Aku lupa Jadi kita naik gunung Di tengah malam Bukan tengah malam Banget sih Karena ini sekitaran Jam-jam Enam Sebelum makan malam Jadi ini kita naik Gunung Nah Di jalan ini guys Kalian Aku gak tau ada Yang ke-record Atau gak Ini tuh banyak Banget anjing Nah Ini salah satunya Anjingnya Terus mereka tuh Kayak gak punya Bulu gitu loh Mungkin ini Anjing Thailand ya Aku gak tau Terus mereka juga Gak gong-gong Cuman tiduran Di pinggir jalan Jadi disini Kita ke gunung Mau ngeliat View dari Atas gunung Dan disini tuh Ada banyak Pengunjung Disini gak ada Biaya masuk Kita Langsung Naik aja Dan disini tuh Udah banyak Yang mau turun Di Thailand tuh Menurut aku Turisnya kebanyakan Cina Kalo bule Ada juga Tapi Lebih banyak Kayak Cina Filipin Orang-orang Kayak gitu Nah Ini kita lagi Menuju ke atas Di Thailand Banyak banget Foto Raja Thailand Ini bukan Raja Thailand Tapi ini Anaknya Raja Kayaknya Yang baru Nikah itu loh Nah ini Tutupnya Jam 7 malam Kita masuk lah Kesini Nah ini Bule Sini Sini ada Banyak Jajanan Tapi aku gak Jajan Karena setelah Dari sini Kami akan Menuju Makan malam Jadi aku Cuman lewat-lewat Aja Melihat-lihat Nah Ini Banyak Kayak kerupuk Ini tuh kerupuk Kerupuk babi Dan Aku gak makan Jadi Dilewatin Aja Semua Ini Masih jalan Menuju Tempat Yang Kita Tuju Disini Ada Gedung Yang putih Itu Itu tuh Kayak Semacam Apa ya Kayak Kantor Kantor Desa Atau Kantor Apa Gitu Kalau di Indonesia Tapi kalau Disana Aku gak Tahu Namanya Apa Itu ada Tulisannya Tapi aku Gak Bisa Baca Soalnya Tulisannya Tulisan Thailand Semua Disini Itu Rata Tulisannya Tulisan Tulisan Thailand Gak Ada Tulisan Inggris Inggris Apalagi Bahasa Indo Gak Ada Nah Ini Tempat Foto Aku Gak Foto Aku Cuman Video Nah Ini Kita Udah Sampai Ini Kayak Tugu Nah Itu Ada Mas Bule Itu Kayak Tugu Yang Aku Gak Tahu Namanya Tugu Apa Yang Pastinya Disini Kayak Ada Nah Tukan Itu Mungkin Panglima Thailand Nah Ini Pionya Wow Jadi Ini Itu Pio Kota Terus Ada Sungai Gak Tahu Namanya Sungai Apa Nah Terus Itu Ada Kapal Kapal Nah Ini Dia Aku Mau Ke Atas Nih Ketugu Tugu Tugu Ini Aku Mau Baca Apra Basy Adminor Kronjong Bongket Um Dos Akdi Or The Price Of Jumper Terima kasih telah menonton!